Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua Saudaraku sebangsa dan setanah air Para penonton kanal Youtubeku yang sangat saya hormati Dan sangat saya cintai Dalam muatan video saya kali ini Saya akan mempersembahkan video khusus Kepada seluruh perangkat BPD Yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini Dan juga para kepala desa Yang saat ini sedang menjabat sebagai kepala desa Berita terbaru bahwa ada rancangan undang-undang Yang mungkin besok atau lusa akan disahakan oleh DPR RI Tentang perpanjangan masa jabatan Yang sebelumnya dari 6 tahun menjadi 9 tahun Tentu ini adalah sebuah kebanggaan Ini adalah sebuah berita yang sangat mengembirakan Dan sangat membahagiakan bagi seluruh kepala desa Maupun para anggota BPD di seluruh Indonesia Namun saya secara pribadi Ada sesuatu yang mengkhawatirkan Bahwa dengan lamanya masa jabatan dari seorang kepala desa Yang sampai 9 tahun itu Maka peluang korupsi akan terbuka lebar Mengapa saya katakan demikian? Karena masa jabatan yang hanya 6 tahun saja Kita bisa menyaksikan Bahwa beramai-ramai kepala desa Mengkorupsi dana desa Ada banyak sekali kasus Yang bisa kita temui di media sosial saat ini Dan apalagi kalau sampai 9 tahun Saya sih merasa bersyukur dan berterima kasih Karena dalam rancangan undang-undang itu katanya bahwa Para RT, RW, Dusun Bahkan sampai perangkat-perangkat desa Akan benar-benar diperhatikan oleh negara Bahkan sampai dengan jaminan kesehatan dan lain sebagainya Tentu ini adalah sesuatu yang sangat mengembirakan Karena dengan hal ini Bisa mengurangi angka pengangguran di masing-masing desa Namun di sisi lain Saya secara pribadi Berpikir hanya hal yang satu tadi Tentang korupsi Karena saya sangat yakin Bahwa semakin lama Jenjang karir dari seseorang itu Maka peluang korupsi Akan tercipta di sana Apalagi dengan pengelolaan dana desa Yang miliaran rupiah itu Saudaraku sebangsa dan setanah air Untuk lebih jelasnya Saya ingin mengajak para pemirsa sekalian Mari kita bersama-sama Mencoba untuk mencermati Mencoba untuk menyimak Cuplikan-cuplikan video berikut ini Sebelum di akhir video nanti Saya akan memberikan beberapa tanggapan Mari kita simak bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk dilakukan perubahan dalam undang-undang desa tersebut Yang pertama Masa jabatan kepala desa Berubah dari 6 tahun menjadi 9 tahun Dan 9 tahun hanya bisa dipilih untuk 2 kali masa jabatan Boleh berturut-turut Bagi kepala desa yang sekarang sedang menjabat pada periode pertama Dan atau periode kedua Maka masa jabatannya otomatis disesuaikan Dari 6 tahun menjadi 9 tahun Bagi kepala desa yang telah menjabat pada periode ketiga Juga secara otomatis Masa jabatannya disesuaikan Dengan masa jabatan undang-undang ini Setelah undang-undang ini berlaku Masa jabatan 9 tahun Untuk 2 periode Juga berlaku bagi ketua dan anggota Badan permusyawaratan desa Atau BPD Sehingga masa jabatannya juga Tidak lagi 6 tahun Tapi 9 tahun Dan komposisi anggota BPD Minimal 30% dari keterwakilan perempuan Inilah komitmen kami Terhadap kaum perempuan Indonesia Luar biasa Yang tidak kalah penting Dana desa yang bersumber dari APBN Yang sekarang plus minus 1 miliar per desa per tahun Akan ditambahkan 20% Sehingga kemudian 1,2 jadinya Jadi 1,2 miliar Per desa per tahun Ini adalah komitmen kami Untuk kemudian membuat desa semakin sejahtera Dan rakyat desa menjadi semakin berdaya Kami juga memberikan perhatian penting Dalam undang-undang desa yang baru ke depan ini Agar ada insentif yang jelas Bagi para RT dan RW Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Begitu pula Terhadap nasib para perangkat desa Mereka kami dorong dalam undang-undang ini Untuk dijadikan Aparatur sipil negara Terutama menjadi pegawai negeri sipil Atau setidak-tidaknya adalah Pegawai pemerintah Dengan perjanjian khusus Atau P3K Kepala desa Dan anggota BPD Dalam undang-undang ini Kami perjuangkan untuk mendapatkan Jaminan kesehatan Dan ketenaga kerjaan Mereka akan mendapatkan Satu kali gaji Sebagai kompensasi Untuk persiapan pensiun mereka Mari kita doakan Dan kita dukung bersama Agar Perubahan undang-undang desa ini Segera disahkan oleh DPR RI Setelah pembahasannya dilakukan Dengan pemerintah Kita berharap ini adalah kado Bagi seluruh Masyarakat desa di Indonesia Karena dengan semakin besarnya Anggaran yang diberikan oleh Dana pusat atau APBN Kepada desa Kita berharap desa Semakin kuat ekonominya Dan ekonomi di desa yang berputar Adalah kekuatan Bagi ekonomi rakyat Indonesia Secara nyata Khusus Bagi Dangsanak Ulun Sabarataan Masyarakat Kalimantan Selatan Yang Ulun cintai Secara pribadi Ulun berkomitmen Jika Allah meridai Dan pian Memperkenankan Ulun Untuk menjadi gubernur Kalimantan Selatan Periode 2024-2029 Ulun akan memberikan Dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan Kepada desa Di Kalimantan Selatan Minimal 100 juta rupiah Pada APBD Tahun 2025 Kita berharap tentu Angka ini akan semakin meningkat Sesuai dengan kemampuan APBD Provinsi Kalimantan Selatan Ini adalah komitmen kami Agar desa Bukan hanya menerima dana Dari pusat Dari kabupaten kota Tapi juga Dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Salamualaikum Dari gedung DPR-MPR Senayan Jakarta Semoga kita semua Diberikan perlindungan Kesehatan Dan keberkahan Oleh Allah SWT Tuhan Yang Maesah Bilahi Taufiqul Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pada hari ini Kita sudah Menyatakan pandangan fraksi Alhamdulillah Sembilan fraksi Khususnya PDI Perjuangan Telah menyetujui Rancangan Undang-undang Desa Perubahan kedua Saya Menyatakan Selamat kepada Seluruh kepala desa Terangkat Dan BPD Karena Segala Masukan Saya yakin Titik komanya Juga Dihadirkan Diakomodir Menjadi bagian Daripada Pertimbangan Dan menjadi bagian Daripada Kesepakatan PDI Perjuangan Untuk Memperjuangkan Lohong Desa Apa yang Diterjuangkan oleh Kepala desa Malah aspirasinya Oleh Perangkat desa Oleh Badan Termusia Oratan desa Kita akomodir Semua Tidak hanya Unsurusan Masa jabatan Sembilan Tahun Untuk dapat dipilih Untuk dua kali Dan sebagainya Kedua Kita meyakini Betul Desa Sebagai unit Pemerintahan terkecil Harus dikuatkan Tidak hanya Kepala desa Perangkat desa Dan BPD Tapi desa Harus menjadi Apa Episentrum Bagaimana Apa Pembangunan desa Mampu Menggerakkan Tidak hanya Desanya Tapi menjadi Perekonomian Nasional Disitulah kita Melakukan Beberapa Revisi Terkait dengan Kewenangan Kewenangan Desa Alhamdulillah Nanti Pak Kepala Desa Kita juga Sudah akomodir Bagaimana Desa Yang masuk Kawasan Hutan Apakah Bisa menjadi Wilayah Administratif Desa Bagaimana Juga Pemberdayaan Dan optimalisasi Desa Wisata Bagaimana Juga Pemberdayaan Optimalisasi Penguatan Sistem Dan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Nah Semua Itu Kita Padupadankan Dalam Suatu Perubahan Yaitu RUU Perubahan RU Desa Perubahan Kedua Yang kita Berharap Tidak hanya Bisa Bermanfaat Bagi Desa Bagi Kepala Desa Perangkat Maupun BPD Tapi Manfaat Itu Bisa Dirasakan Oleh Seluruh Masyarakat Desa Menggerakkan Seluruh Perekonomian Desa Yang Akhirnya Berimplikasi Pada Perekonomian Kabupaten Kota Dan Perekonomian Nasional Nantinya Insyaallah Kita Semua Istiqomah Dan Amanah Dan Mudah-mudahan Pada Waktunya Nanti Pada Saat Pembahasan Bersama Pemerintah Apa-apa Yang Sudah Kita Hadirkan Materi Muatan Disepakati Bersama Antara DPR Dan Pemerintah Dan Sesegera Mungkin Repisi Ini Bisa Dijadikan Undang-Undang Dan Bisa Segera Dimanfaatkan Sehebat-hebatnya Sekuat-kuatnya Sehormat-hormatnya Oleh Seluruh Warga Masyarakat Desa Seluruh Pemerintahan Desa Kepala Desa Perangkat Dan BPD Saat Undang-undang Ini Berlaku Kepala Desa Dan Anggota Badan Permusawaratan Desa Yang Masih Menjabat Pada Perode Kedua Menyelesaikan Sisa Masa Jabatannya Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Ini B Kepala Desa Dan Anggota Badan Permusawaratan Desa Yang Masih Menjabat Pada Perode Ketiga Menyelesaikan Sisa Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan C Keangkat Desa Yang Berstatus Sebagai Pegawai Negeri Sipil Melaksanakan Tugasnya Sampai Ditetapkan Penempatannya Yang Diatur Dengan Peraturan Pemerintah Demikian Pimpinan Dan Anggota Badan Administrasi Yang Terlumat Beberapa Hal Yang Bisa Kami Semberhankan Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Saya mohon Pada Kepala Desa Memiliki Dan Mempertanggungjawabkan Data Yang Akurat Seluruh Keadaan Rakyatnya Karena Saya Di DPR Bersama Kementerian Sosial Bersama Kementerian Dalam Negeri Bersama Kementerian Agama Ngurus Data Yang Tepat Tidak Pernah Benar Tidak Pernah Cocok Maka Banyak Yang Dapat Bantuan Dari Pusat Di Bawah Sudah Berubah Nah Yang Tahu Data Desa Itu Kepala Desa Saya Mengusulkan Suatu Hari Data Tunggal Nasional Adalah Data Yang Benar Benar Real Berdasarkan Kepala Desa Yang Sudah Memiliki Kemampuan Kemampuan Dan Tanggungjawab Yang Butuh Bantuan Benar Benar Membutuhkan Yang Sudah Tidak Membutuhkan Benar Benar Yang butuh Pemberdayaan Betul-betul Data-data Akurat Ini Satu-satunya Sumber Yang akurat Adalah Dari Kepala Desa Ini Bisa Terwujud Apabila Juga Ada Komitmen Dari Seluruh Kepala Desa Bukan Hanya Di Malang Raya Tetapi Di Seluruh Indonesia Mulai Sekarang Para Kepala Desa Juga Harus Ahli Dan Mumpuni Menyediakan Data-data Yang Akurat Bagi Rakyat Untuk Menjadi Keputusan Polisi Di Tingkat Nasional Sehingga Strategi Pembangunan Kita Tidak Akan Bernah Salah Seluruh Strategi Pembangunan Tepat Sasaran Dan Sesuai Dengan Harapan Yang Dibutuhkan Oleh Rakyat Kita Selatan Dari Satpol PV Dan Dari Instansi Yang Lainnya Bisa Sedikit Tersenyum Lebar Karena Akan Diangkat Menjadi P3K Tanpa Ada Tes Luar Biasa Sekali Yang Tidak Bisa Tersenyum Adalah Golongan Kami Yaitu Perang Kami Desa Kenapa Tidak Bisa Tersenyum Kalian Mungkin Tau Ya Khususus Teman Sahabat Sahabat Perangkat Desa Karena Kita Masih Nambang Belum Ketemu Dan Belum Diputuskan Bagaimana Nasib Perangkat Desa Apakah Bisa Seperti Contohnya Guru Honorer Diangkat Menjadi Bidik Atau Dijakit DDSM Kita Masih Belum Tahu Jawabannya Untuk Anggota Dewan Ya Kami Mohonlah Saya Juga Mewakili Dari BPDI Sebagian Kecil Dari BPDI Memohon Agar Masalah Langkah Desa Ini Juga Diangkat Kembali Biar 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 Tidak Ada Harapan Atau Angin Surga Yang Berlarut Lama Sehingga Sudah Tua Tua Ingin Mendapatkan Kesejahteraan Akhirnya Tidak Dapat Apa Apa Untuk Abang Yang Paling Kusayang Dan Kucitai Abang Nabi Tepuluh Tolong Diangkat Ini Kasihan Ini Para Sahabat Sahabat Biar Ada Kejelasan Status Kita Seperti Perangkat Desa Ini Akhirnya Undang-undang Saya Risahkan Juga Terima Kasih Para Dewan Tua Gimana Mantap 9 Tahun Berhasil Terima Kasih Alhamdulillah Telur Alhamdulillah Kepala desa itu Harusnya justru Diturunkan Menjadi 5 tahun Supaya Disesuaikan Dengan jadwal APBN Supaya Anggaran Dana desa itu Lebih Accountable Karena Dana desa itu Juga Diaudit oleh BPK Meskipun Menurut saya Dana desa itu Jauh lebih Accountable Daripada Dana-dana Lainnya Tapi Kalau kita Menciptakan Siklus Kepemimpinan Yang panjang Nanti kepala desa ini Punya kesempatan Main macam-macam Orang mau Menyaingi Dan menghadirkan Pemimpin Kepala desa Baru Yang lebih Bagus Yang lebih Cermat Begitu Jadi tidak bisa Karena Kekuasaannya itu Justru Malah diperpanjang Gitu loh Padahal sekarang ini Saya terus terang Ya dalam satu Kampanye besar Gitu ya Karena Menurut saya Yang harus diperbesar Di masa depan itu Dalam jangka betek Tentunya adalah Dana desa Karena dana desa itu Penyelamat Preekonomian nasional Sekarang ini Dengan mengalirnya Dana desa ke daerah Preekonomian desa itu Tumbuh Karena itulah Akontabilitas di desa Harus diperkuat Caranya Batasi Masa kekuasaannya Kepala desa Bikin mereka Lebih akontabel Saya yakin Dana desa itu Akan sangat bermanfaat Bagi rakyat kita Tapi kalau dana desanya Dinaikkan Sementara pemimpinnya itu Justru diperpanjang Saudaraku sebangsa Dan setan air Para penonton Kanal youtubeku Yang sangat saya hormati Dan sangat saya cintai Dalam muatan video tadi Kita sudah menyimak Bersama-sama Kita sudah mendengarkan Bersama-sama Bagaimana Ada sebuah berita Yang sangat Membahagiakan Bagi seluruh Kepala desa Di seluruh Indonesia Bagi para Anggota BPD Di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia Juga Saya secara Pribadi Hanya mau Mengajak Kepada rakyat Indonesia Bahwa Ketika Masa jabatan Kepala desa Yang dulunya Saja 6 tahun Kita sudah Bisa menemukan Bahwa ada Banyak kasus Korupsi Yang dilakukan Oleh perangkat Desa Yang dilakukan Oleh kepala-kepala Desa Dan apalagi Sampai 9 tahun Ini Saya Poin yang Perlu saya tekankan Bahwa Tentang korupsi Ini Ini adalah Sesuatu Yang menurut Saya Kita sebagai Rakyat Indonesia Di masing-masing Desa Di masing-masing Tempat tinggal kita Kita patut Untuk mengawasi Pergerakan-pergerakan Yang dilakukan Oleh Kepala desa Khususnya Dalam Pengelolaan APBN Sebelumnya Yang 1 miliar itu Sekarang bertambah Menjadi 1,2 Jadi ini Adalah Sebuah Anggaran Dari negara Yang cukup Besar Sehingga Saya minta Bantuan kepada Seluruh Rakyat Indonesia Dimana Saja Kalian Berada Waspadalah Dan Terus Berjuang Untuk Mengawasi Pergerakan-pergerakan Di pemerintah Desa itu Kalau dari Rakyat tidak ketat Maka Besar Kemungkinan Dengan masa Jabatan yang Begitu lama Yang sampai 9 tahun itu Akan terjadi Kong Dengan Anggaran Desa itu Dengan Dana Desa itu Saudaraku Sebangsa Dan Setanah air Di sisi lain Saya merasa Bersyukur Bersyukur Karena Para Pengangguran Yang ada Di desa Mungkin Mereka Akan Lebih Diperhatikan Mengingat Dengan Masa Jabatan Dari Seorang Kepala Desa Yang sampai 9 tahun Lalu dalam Cuplikan video Tadi juga Kita mendengar Bahwa Para RT RW Dusun Sampai Perangkat-perangkat Desa itu Akan diperhatikan Oleh negara Juga Yah Saya bangga Dan saya Bahagia Karena Disanalah Mereka Mendapatkan Perhatian Yang begitu Besar Dari negara Namun Kembali Ke hal Yang mengkhawatirkan Dalam diri saya Tadi Bahwa Semoga Semoga Saja Dengan Lamanya Masa Jabatan Seseorang Itu Tidak Menimbulkan Korupsi Yang akan Merajalela Di bangsa Ini Coba Kita Hitung Ada Berapa Banyak Desa Di negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Dan Masing-masing Desa Jika Undang-undang Itu Sudah Disahakan Maka Mereka Akan Menerima Dana Desa Senilai 1,2 Miliar Rupiah Ini Adalah nilai Yang amat Dan Sangat Besar Yang dikelola Oleh Desa Dan Mungkin Tim pengawas Baik itu Dari Provinsi Kabupaten Maupun Kecamatan Sama Tegaskan Atau Sama Tekankan Bahwa Sering-seringlah Memantau Perkembangan Di masing-masing Desa Sering-seringlah Mengawasi Pengelolaan Keuangan Karena Berbicara Soal Keuangan Ini Memang Sangat Riskan Semoga Saja Cuplikan-cuplikan Video Tadi Dapat Menambah Wawasan Kita Dapat Mengetuk Pintu Hati Kita Khususnya Kita Sebagai Rakyat Agar Kita Bisa Lebih Pekat Kita Bisa Lebih Menempatkan Diri Untuk Memperhatikan Tindak Tanduk Memperhatikan Kinerja Dari Para Aparatur Desa Poin Ini Sangat Penting Agar Kepala Desa Kita Tidak Salah Mengelola Dana Desa Tersebut Mari Kita Bersama-sama Mendorong Para Aparat Desa Agar Mereka Bisa Bekerja Maksimal Dan Apalagi Jika Masa Jabatannya Sampai 9 Tahun Kita Harus Tetap Bawa Sepada Demi Mensejahterakan Raednya Di Masing-masing Desa Di Seluruh Negara Indonesia Ini Demikianlah Tanggapan Singkat Saya Dan Saya Secara Pribadi Menyampaikan Permohonan Maaf Jika Ada Tutur Kata Saya Atau Bahasa Saya Yang Tidak Berkenan Di Hati Sanak Saudara Sekalian Saya Sainai Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Saatnya Kita Yang Raya Jelata Harus Berani Untuk Bersuara